Oke sobat dari modal 10.000 rupiah teman-teman sudah bisa menghemat 1,2 juta tanpa harus membeli pupuk teman-teman Karena hanya bermodalkan tepung beras dan 2 bahan sederhana lainnya teman-teman sudah bisa meningkatkan 90% hasil panen yang melimpah teman-teman Hanya bermodalkan bahan-bahan sederhana ini tentunya mudah sekali untuk kita dapatkan namun teman-teman nantinya tidak perlu membeli pupuk Bahkan hasilnya lebih dasyat daripada pupuk pabrik teman-teman Berkaitan dengan harga pupuk yang semakin mahal dan juga semakin langka pada video ini Petani kreatif akan berbagi bagaimana memanfaatkan tepung beras dan 2 bahan sederhana lainnya untuk kita jadikan sebagai pupuk Sehingga teman-teman bisa membuat pupuk sendiri di rumah tanpa harus membeli pupuk teman-teman Oke buat teman-teman ingin tahu cukup simak video ini sampai akhir Jangan di skip-skip agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan bagaimana proses perajikannya Namun sebelum lanjut alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like, share dan juga subscribe Aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman Oke teman-teman karena ini hanya bermodalkan 10.000 rupiah saja Teman-teman bisa menghemat 1,2 juta tanpa harus membeli pupuk Nah karena hanya bermodalkan 3 bahan sederhana ini saja Teman-teman sudah bisa membuat pupuk sendiri di rumah tanpa harus membeli pupuk Sedangkan harga pupuk yang semakin mahal dan juga semakin langka Kebetulan satu bungkus tepung beras seperti ini saya beli harganya 10.000 rupiah saja teman-teman Namun tidak hanya ini saja Ada bahan lain yang harus kita gunakan untuk proses perajikan atau campuran yang akan kita gunakan untuk menjadikannya pupuk Kemudian ada ukuran 1 liter untuk air kelapa Ini yang sudah saya simpan sekitar 1 malam saja teman-teman Yang ketiga ada garam kasar seukuran 1 sendok makan saja Nah ini kita akan melakukan perajikan seukuran 1 liter Ini teman-teman jadi tepung beras seperti ini untuk ukuran 1 bungkus seperti ini berukuran 200 gram Namun kita hanya akan menggunakan 100 gram saja untuk perajikan seukuran 1 liter teman-teman Oke lanjut seperti apa perajikannya silahkan disimak videonya sampai akhir Oke sahabat ini jadi seukuran 1 bungkus untuk tepung beras seperti ini kita akan bagi menjadi 2 bagian Jadi kita hanya akan menggunakan seukuran 100 gram saja teman-teman Karena kita hanya akan meracik seukuran 1 liter untuk pembuatan pupuknya Oke langsung saja kita buka untuk bungkus tepungnya teman-teman Ini kita bagi menjadi 2 bagian Karena kita hanya akan menggunakan seukuran 1 liter saja teman-teman Untuk air kelapa dan juga 1 sendok ukuran garam kasar Oke ini kita bagi menjadi 2 bagian teman-teman Nah jika teman-teman menggunakan atau melakukan perajikan seukuran 2 liter Maka 1 bungkus seperti ini kita bisa gunakan untuk ukuran 2 liter Oke setelah kita masukkan tepungnya seperti ini Langsung saja kita tuangkan untuk air kelapanya teman-teman Jadi untuk air kelapa kita gunakan seukuran 1 liter ya Seperti ini Ini langsung saja kita tuangkan seperti ini Nah setelah kita tuangkan untuk air kelapanya teman-teman bisa kita remas-remas untuk tepung berasnya teman-teman Agar bisa benar-benar hancur nantinya Nah ini kebetulan kita tidak menggunakan sendok Supaya nanti tepung ini benar-benar bisa cepat hancur dan terlarut dengan air kelapanya Nah kemudian setelah kita masukkan lalu kita Oke Jadi kemudian setelah kita melakukan Ini Setelah tercampur menjadi rata seperti ini menjadi satu Langkah selanjutnya kita masukkan untuk garam kasarnya teman-teman Jadi untuk garam kasar kita menggunakan seukuran 1 sendok makan saja teman-teman Ini kita masukkan seperti ini Oke Setelah kita masukkan untuk garam kasarnya Jadi kemudian kita aduk-aduk kembali teman-teman Agar ini bisa benar-benar terlarut menjadi satu Sehingga akan menjadi pupuk nantinya Nah jadi ini untuk Setelah kita melakukan peracikan Jadi kita tidak akan langsung untuk melakukan pengaplikasian pada tanaman Namun kita akan masukkan kembali ke dalam botol Kita fermentasi selama 3 hari saja teman-teman Jadi baru Langkah selanjutnya kita akan Kocorkan pada tanaman Nah untuk cara pengaplikasiannya Kita cukup dengan melakukan pengocoran di sekeliling dahan pokok Atau tanaman teman-teman Nah seperti ini Jadi untuk pupuk ini teman-teman bisa gunakan Untuk tanaman cabai Ataupun tanaman yang lainnya Jadi teman-teman bisa gunakan pupuk ini teman-teman Jadi tidak hanya untuk tanaman cabai Agar nantinya tanaman teman-teman semua bisa berbuah lebat nantinya Oke jadi setelah kita melakukan peracikan seperti ini Kita akan masukkan kembali ke dalam botol yang sudah kita siapkan Karena kita akan melakukan fermentasi selama 3 hari ya teman-teman Jadi tidak langsung kita aplikasikan pada tanaman Agar nantinya peracikan pupuk yang sudah kita buat ini Bisa benar-benar berhasil Untuk kita jadikan pupuk Oke kita lanjut Oke sobat semuanya Jadi kita akan masukkan kembali ke dalam botol Jadi Seperti ini ya Ini kita akan fermentasi selama 3 hari Barulah nanti kita akan lakukan pengaplikasiannya pada tanaman teman-teman Oke kita tuangkan Oke jadi teman-teman bisa Menggunakan bahan campuran agar nantinya lebih bagus lagi Teman-teman bisa menggunakan bonggol pisang Ataupun buah pisang yang sudah tua Untuk nantinya Akan menjadi pupuk yang lebih bagus lagi Nah setelah kita masukkan kembali ke dalam botol seperti ini Jadi kita akan simpan selama 3 hari saja Barulah nanti kita akan lakukan Pengocoran pada segala jenis tanaman kita Agar nantinya tanaman kita bisa berbuah lebat tentunya Jadi kenapa tidak ya teman-teman Jika hanya bermodalkan bahan-bahan yang sangat sederhana seperti ini Kita bisa melebatkan segala jenis tanaman kita Tanpa harus membeli pupuk Karena ini hanya bermodalkan 10.000 rupiah saja Oke segitu saja video hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung Saya doakan semoga sehat selalu Dimanapun berada Dan tentunya rezekinya semakin lancar Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat teman-teman semua Terima kasih telah menonton!